Jangan bersama Bapak Handi Tojuwono, Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia. Ada beberapa data yang sudah kami siapkan, diantaranya adalah mengenai kasus COVID-19 di Indonesia, Malaysia, Taiwan, dan juga Singapura pertanggal 24 Mei 2021. Dibandingkan tiga negara yang lain, Indonesia tentu saja ada di posisi sebagai negara yang jumlah kasus COVID-19-nya tertinggi, sebanyak 1,7 juta kasus. Setelahnya kita ada Malaysia dengan 500 ribuan kasus, kemudian ada Singapura 61 ribuan kasus, dan posisi nomor empat tentu saja ada Taiwan dengan jumlah 4 ribuan kasus pertanggal 24 Mei 2021. Dan berikutnya adalah data mengenai nilai ekspor Indonesia ke Malaysia, Taiwan, dan Singapura di bulan April 2021. 2021 ekspor ke Malaysia sebanyak 910 miliar USD, ke Taiwan sebanyak 480 miliar USD, dan ekspor ke Singapura sebanyak 740 miliar USD. Kami kompilasi datanya dari BPS, dan kemudian ini adalah prosentase ekspor Indonesia ke Malaysia, kemudian Singapura dan juga Taiwan dibandingkan dengan eksportasi Indonesia ke negara-negara yang lain. Malaysia 5,21 persen, Singapura 4,24 persen, Taiwan 2,73 persen. Saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Hadito. Pak Hadito, seperti yang tadi disampaikan, bicara mengenai apa yang bisa Indonesia lakukan, penyesuaian peta perdagangan yang harus diterapkan oleh Indonesia. Mengingat secara dampak dari new future tadi, ini akan berlangsung menengah kepanjang begitu ya. Artinya ada sebuah ancang-ancang yang memang harus dilakukan dari jauh hari. Mungkin Anda bisa jelaskan lebih lengkap mengenai hal ini Pak Hadito. Ya, kalau kita lihat ekspor kita ini kan ada dua, boleh dikatakan ada dua macam ya. Kan selama ini kan kita mengenal ada ekspor dengan cara-cara konvensional, dan ekspor dengan cara-cara kontemporer. Nah, cara-cara konvensional itu kan ketemu bayarnya di luar negeri gitu. Nah, ini biasanya terjadi untuk ekspor-espor yang nilainya besar, yang kirimnya kontener-konteneran gitu ya, yang kontraknya jangka panjang. Sementara yang ekspor yang simpannya kontemporer, yang pakai cara kekinian ini kan nilainya kecil-kecil, terus banyak gitu, yang sekarang antara lain diselesaikan melalui marketplace gitu. Nah, ini dua-duanya ini punya fenomena yang berbeda, punya pacara pendekatan yang berbeda. Nah, kalau kita pandangkan tadi tiga negara tadi, Malaysia, Singapur, dan Taiwan gitu. Ya, sekarang ini di April, kinerja dari ekspor kita ke Malaysia lumayan baik. Artinya sebenarnya yang terdampak banyak ini berarti Singapur sama, ya kalau Taiwan memang sebenarnya ini negara ini kan stabil lah, relatifnya stabil gitu ya, kita ini masih bisa mengeksplor lagi sebenarnya yang di Taiwan. Tetapi tiga negara ini memang mempunyai karakter yang berbeda. Nah, tadi kalau kita perhatikan new future tadi dalam konteksnya ekspor kita, sebenarnya masa depan ekspor ini selain terus mengoptimalkan ekspor dengan cara-cara konvensionalnya, harus dengan cara-cara yang kontemporer. Nah, yang pemanfaatan marketplace ini secara seterusnya lebih serius digarap, karena sekarang ini trennya bagus. Dan seperti kita ketahui, marketplace internasional yang beroperasi di Indonesia, yang bisa mengakses ke luar negeri, itu kan sekarang makin banyak ya. Sekarang ini kita, yang sekarang lagi rame, misalkan Shopee katakan itu bisa di Singapur, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipin, bisa dijangkau dari Indonesia gitu, disana kemari. Sebenarnya marketplace yang lain juga bisa, Amazon.com juga bisa, bahkan AliExpress, Alasandar, dan sebagainya juga bisa gitu ya. Tetapi, kita lihat bahwa pengaruh cara-cara kontemporer ini akan sangat bagus, termasuk juga di Taiwan. Itu beberapa hari yang lalu kami mengadakan dialog di ekspor dengan Taiwan, nanti minggu depan dengan Amerika Serikat. Nah, ini khusus dengan Taiwan, kami maunya sangat besar itu. Acara yang tadinya cuma 2 jam, jadi 4 jam. Itu menggambarkan bahwa keinginan dari teman-teman, baik itu orang Indonesia yang ada di Taiwan, maupun kita yang ada di Indonesia. Itu sangat besar, tuan-teman itu sangat besar. Nah, ini potensi ini masih bisa ditumbuhkan, baik secara-cara konvensional maupun secara-cara kontemporer. Nah, ini new future. Haruslah kemudian kita menggarap pasar-pasar ini dengan serius. Nah, khususnya Singapur nih. Saya rasa Singapur ini selama ini memang di masa lalu terkontribusinya pada ekspor kita kan sangat besar, kemudian turun ya. Kalau sekarang malah kesan sama Malaysia, saya rasa ini setaat lah. Nanti akan balik normal lagi. Tetapi ke depan, Singapur ini harus kita manfaatkan sebesar-besarnya kembali. Itu untuk cara-cara yang kontemporer. Kita tahu banyak perusahaan-perusahaan yang e-commerce, yang berbasis di Singapur. Nah, ini harus dipenggang. Bagaimanapun kenyataannya, logistik hub-nya Singapur itu juga sangat efektif. Dan dari sana bisa menyebar kemana-mana. Nah, jadi ini yang saya rasa ke depan harus kita manfaatkan sebesar-besarnya, sehingga ekspor kita ini kemudian bisa lebih merata gitu. Pelahusaha besar menikmati, yang menengah menikmati, yang kecil menikmati. Contoh lah sekarang anak muda, anak kampus deh. Itu sekarang banyak sekali yang kepengen menjadi eksportir dengan cara-cara kontemporer. Nah, Singapur sebenarnya Malaysia juga bisa ya. Taiwan pun juga bisa gitu ya. Tapi Singapur ini saya rasa kita perlu memberi perhatian yang besar, membangkitkan kembali ya. Padahal Singapur kan kepengen menjadi negara yang digitalized, yang berbasis digital. Dan pemanfaatan ekspor-espor yang basisnya adalah teknologi digital, ini sesuatu yang nyampung gitu dengan keinginan Singapur. Jadi saya rasa saya melihat untuk future ke depan, kita ini perlu optimalkan ini. Sehingga kalau ini bisa kita tata dengan baik gitu, maka kita nggak usah terlalu terkaget-kaget. Ada lockdown di sana, nampak pula gitu. Betul. Dengan adanya cara kontemporer ini, tentu saja pengembangan pasar sangat-sangat dipermudah dengan adanya e-commerce, dan perdagangan global menjadi borderless, dan siapa saja bisa melakukan itu gitu ya. Dan itu terbukti di Indonesia kemudian dijadikan market untuk produk-produk China yang kemudian cukup mudah bisa masuk begitu, dan marketnya juga sangat banyak begitu. Tidak salah kemudian Indonesia mempertimbangkan negara lain sebagai market yang potensial juga untuk e-commerce di Indonesia, ataupun produk-produk ekspor dari Indonesia. Oke, kalau kita bandingkan Pak Handito dari kasus COVID-19 di tiga negara tadi, di Malaysia, Singapura, dan juga Taiwan. Indonesia menciptakan kasus yang memang paling tinggi dibandingkan dengan ketiga negara lainnya. Walaupun memang secara jumlah penduduk Indonesia sangat lebih banyak dibandingkan dengan negara lainnya. Lalu apa yang perlu dilakukan lah? Apakah memang diperlukan penanganan yang lebih intens? Karena ketiga negara ini, walaupun jumlah kasusnya sangat lebih rendah dari Indonesia, mereka menerakkan lockdown, tapi Indonesia ya masih kemudian menerapkan PPKM Mikro lah. Apa yang perlu di-exercise terkait dengan hal ini? Kita akan lanjutkan usaha jidah berikut ini Pak Handito dan pemirsa tabdi.